Intro Oke kita lanjutkan Ini diskusi kita semakin ke ujung Ini semakin rame Tapi kita mesti batasi juga Ini apa durasi ini kita mesti batasi Banyak sekali yang menarik yang mesti kita lanjutkan Tetapi oke lah Kita sudah ada di penghujung dan segmen ini Itu segmen terakhir Dan saya mempersilahkan Bung Pompi untuk melakukan Memberikan closing statement gitu ya Dari seluruh rangkaian pembicara kita tadi Menjelang pilpres Golkar dibelah Meskipun ada pro dan kontra Ada yang bilang oh ya dibelah Ada yang bilang tidak Tapi bagaimana Anda closing statement Ya Golkar itu partai besar Yang tadi saya jelaskan bahwa Penentu ya Dari konteks pendulum politik itu Dia bisa menentukan mana yang akan berat menangnya kemana gitu Nah oleh karena itu Jalankan kepemimpinan di partai Golkar Dengan satu permainan politik yang cerdas Dan berani Jangan pakai takut Jangan pakai ragu-ragu Jalan yakin Dan harus bisa tunjukkan Bahwa kita mempunyai bargaining yang luar biasa Seperti itu saja Oke terima kasih Lanjut ke Bung Rai Kalau konteknya dengan Munaslup Saya kira ceritanya sudah akan berakhir Dan saya kira Pertama karena faktor-faktor pendukung politiknya Hari ini nyari kelihatan makin menyusut gitu Yang kedua ya faktor realitasnya gitu Itu tadi kan Oktober ini sudah masuk ke Apa namanya Penetapan daftar tetap Lalu pendaptaran calon presiden wakil presiden gitu ya Saya kira beresiko bagi partai Golkar Kalau mereka buat Semacam keriuhan sendiri di internal partai politik gitu Nah oleh karena itu Kalaupun tidak disebut tutup buku Cerita Munaslup ini gitu ya Ya Saya kira sudah agak sulit Untuk bisa dilaksanakan gitu Nah oleh karena itu mungkin yang paling penting sekarang Semangat dari Munaslupnya itu Jangan diabaikan juga oleh Air Langga gitu loh Apa semangatnya itu Ya itu kan kalau kita Saya sudah menyebutkan tadi kan Ada tiga faktor kenapa Mengapa kelihatan Munaslup ini didorong Pertama adalah alasan Apa namanya itu Hasil Apa namanya Mukernas ya Rakernas yang menetapkan Air Langga sebagai calon presiden Sampai sekarang gak jelas Statusnya seperti apa gitu Yang kedua faktor Elektabilitas Golkar yang kelihatan terancam Karena tidak ada Mobilitas yang cukup tinggi untuk Mengkampanyekan Golkar untuk Pilek ini Nah alasan yang ketiga adalah faktor hukum gitu kan Itu alasan-alasannya gitu Yang oleh Tiga alasan ini menurut saya Jangan diabaikan juga oleh Air Langga gitu Karena itu juga semangatnya penting Itu yang saya sebutkan tadi Kalau kita lihat ini objektif sebetulnya Dasar-dasar dorongan bagi Munaslup ini gitu Nah oleh karena itu sekarang Bagi Air Langga Kalaupun melupakan dirinya sebagai calon presiden Ataupun wakil presiden Tapi jangan melupakan Golkar sebagai partai Untuk bisa eksis Ya di 2024 yang akan datang Oleh karena itu Saya tidak tahu ya Tapi kalau dari pengamatan saya ya Ini pengamatan saya saja Ya mungkin informasi saya kurang ya Dari sekian banyak ketua partai itu Menurut saya yang Yang masih kurang aktif itu Ya Air Langga gitu Begitu ya Iya untuk apa namanya Mobilisasi partai Mobilisasi pemilih Mengkampanyekan partai Macam-macam gitu Jadi Padahal banyak sekali loh Aktivitas Golkar itu Saya mengatakan Kan ketua umum kan Kalau mungkin Golkarnya banyak Tapi dari sekian banyak Yang saya lihat ketua umum Ketua umum Baik yang di kabinet maupun di luar kabinet Yang Bacaan saya Makanya kalau saya tidak tahu informasinya Sejauh informasi yang saya baca Air Langga yang kelihatan Masih kurang aktif Dibandingkan ketua-ketua umum Yang sekarang gitu Kayak sekarang ini kelihatan Turun ke sana Turun ke sini Pak Prabowo saja Setelah lebaran haji Udah Banyak sekali kan Ininya aktivitasnya untuk Menorongkan dirinya sebagai calon presiden Maupun tentu saja Partai Gerindra sebagai partai gitu Nah oleh karena itu ya Ini masukan saja Apa namanya itu Spirit bagi mungkin Pak Air Langga untuk Mulai lebih aktif Ngegas lah Gimana caranya Kalaupun misalnya posisi Capres-capres kita gagal Tapi tidak boleh sampai turun Elektabilitas di Pilik yang nanti Itu saya kirain Oke terima kasih Bung Rai Lanjut ke Bung Cirendin Closing statementnya Dinamika Golkar Satu bulan terakhir ini Kalau meminjam istilahnya Bung Rai Rangkuti tadi Tidak boleh diabaikan Memang harus butuh langkah Ada mitigasi yang memang harus disiapkan oleh Para elit partai Karena gak bisa diabaikan juga Problem-problem hukum Karena Berdasarkan pengalaman-kepengalaman sebelumnya Semakin banyak orang meneriakan solid Di Partai Golkar itu Semakin cepat juga Runtuhnya Jadi ini pengalaman nih Jadi dari dua kepemimpinan sebelumnya Jadi hasil Munas Hasil Munas Terpilihnya Pak ARB yang kedua kali Semua kompak Dari struktur tingkat pusat Sampai ke bawah Mengatakan Solid Akhirnya kan terbelah Akhirnya terlajari Munas Lahirnya Pasti Anafanto Nah di jaman Periode Presiden Anafanto pun Abang juga ikut menjadi bagian Daripada struktur itu kan Jadi Abang pun mengatakan solid Kuat Apa namanya Stia Anafanto ini Aman Semakin banyak orang mengatakan solid Semakin orang mengatakan aman Apa ini nih waktu ini Ya ya pokoknya kita semua lah Ya kan Dan saya gak ikutan Jadi semakin banyak orang meneriakan solid dan aman itu Semakin cepat juga problem itu Hadir gitu Nah Jadi tidak bisa kita abaikan Problem hukum yang hari ini Dijalankan oleh Ya walaupun status masih dipanggil sebagai saksi dan segala macam Kalau kita membaca berita dua hari terakhir ini kan tidak menutup kemungkinan Ucapan-ucapan itu keluar daripada kejaksaan agung Terhadap peningkatan status dari saksi dan tersangka Nah langkah mitigasi ini penting Haru dilakukan oleh Partai Golkar Walaupun kita mengembirakan melihat kemarin Pak Erlangga Mengundang semua para dewan hadir Ya menunjukkan kesulitan dan segala macam Tapi tidak boleh kita abaikan hal-hal yang seperti itu Nah karena apa Yang paling penting bagi Ini saran saya sebagai kader partai Tidak Ya harus kita hari ini fokus kepada pemilu legislatif Jadi urusan presiden itu udahlah Kita harus sadar diri Ya kita harus juga lebih Lebih dewasa melihatnya bahwa Ketua Umum Partai Golkar hari ini Adalah Ketua Umum yang tidak punya Daya dorong yang tinggi Untuk dicalonkan menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden Jadi proses politik sudah panjang dilakukan oleh Partai Golkar Untuk berkomunikasi dan segala macam Justru KIB yang dilahirkan akhirnya kan berantakan Nah realitas-realitas politik hari ini yang seperti itulah Harus Partai Golkar mengambil sikap Fokus saja kepada Pilek Fokus pada Pilek Karena itu bicara tentang keberlanjutan daripada ini Jadi karena pasca reformasi 99-2004 kita menjadi pemenang Setelah itu kita mengalami penurunan Kursi di DPR Nah artinya bahwa Sangat mengkhawatirkan Ya kan Kalau goncang ganjing ini Tidak dimiliki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan teman-teman struktural maupun non-struktural yang ada di partai Golkar kami katakan presiden kita pilih Anies tapi urusan pilih kita tetap pilih Golkar itu harus menjadi komitmen kita karena karena gol sebaikannya kader karena gini karena kita meyakini bahwa Golkar ini kan bukan pemilik tunggal satu orang tapi Golkar itu membuka kesempatan kepada siapapun untuk bisa memimpin partai kedepan jadi kita memikirkan bagaimana kontinuitas partai ini tidak boleh berhenti ya kan akan menjadi partai ya kita meyakini dan kita berkingin terima kasih Bung Pompi sampai jumpa lagi dalam acara berikutnya